Jangan lupa like, share dan subscribe ya Iya bener Pak Menteri, ini di KM 65 ada lubang di tol Ini di situnya, senter-senter Ini robek guannya Saya jangan, KM 65 Cipu larang ya Ya Alhamdulillah semalam dini hari Saya kena lubang dua kali Di kilometer 40 ke atas sebelum 65 Arah Bandung, Cipu larang Kena lubang yang sekali Masih bertahan mobilnya Napas lubang yang kedua Keliatannya lebih dalam Dan bannya robek pecah Dua Dengan izin Allah SWT Terus akhirnya kita numpang mobil travel Ada travel yang menuju Bandung Kita ke Bandung dulu ikut ke beliau Ada 7 orang apa-berapa Kita di dalam mobil APV Kemudian di Bandung nyambung lagi Sampai ke ceramah di Tasi Namun ini pelajaran banget Karena kasihan masyarakat yang terkena Musibah gara-gara Misalkan lubang di jalan Kita gak tau kan Kemampuan resmi orang kan Bisa jadi mobil yang Kena musibah itu kan Bisa jadi adalah Memang Buat nyari duit Misalkan travel Atau lost bag Sayur, ayam Atau telur Atau apalah Atau Sekedar mengganti ban Pelek Kas yang patah Kan ini juga gak sederhana Secara materi Belum lagi kalau urusannya Memang nyawa Dan nanti Kementerian dan instansi Yang terkait akan menghadapi Bulan puasa Dan mudik Lebaran Yang kalau ini gak Ditangani dengan baik Ini akan jadi masalah Tapi saya percaya Insyaallah Pemerintah dan instansi terkait Mampu Men speed up Sehingga bisa Jauh lebih cepat selesai Dan perbaikannya itu bagus Tidak rusak-rusak lagi Selama-lamanya Kita doain Karena biar bagaimana Masih banyak Lebih manfaatnya Masih lebih banyak Kebaikannya Insyaallah Dan saya berharap Sementara Perbaikan jalan tol Di semua ruas Dan semua yang Jelek Berlobang Atau gelembung Itu lagi diperbaiki Pengguna jalan Hati-hati Hati-hati Waspadanya Didabel-dabelin Bukan cuma Lihat kanan-kiri Tapi lihat ke bawah Iya bener Karena masalah itu Hati-hati Dan banyak doa Dan juga mendoakan Kementerian Dan instansi Yang terkait dengan tol Agar diberi kekuatan Kemampuan oleh Allah Melayani kita Sebaik-baiknya Dan jalan tahun 10 Wos Melayani Jepang Dan negara-negara lain Amin Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya